Intro Dalam rangka memperingati hari ibu, kami menanyakan momen terindah antara Bams dan ibu. Wah, momen terindah sama ibu banyak ya. Gue gak bisa sebutin salah satu, banyak banget kalo yang terindah. Cuman kalo momen yang gue sih yang paling grateful ya, mungkin itu yang bisa gue iniin, yang nyokap gue tabah sih punya anaknya gue. Karena I'm not like this gitu. Sekarang mungkin saya keliatannya calm, sabar dan semuanya. Dulu tuh saya rebelir sekali dan saya orangnya tuh very opinionated gitu. Jadi waktu di sekolah tuh bukan murid yang terfavorit. Jadi ibu saya tuh hampir seminggu sekali dipanggil ke sekolah. Cuman ibu saya sabar banget punya anak kayak saya dan tetep sayang sama saya. Bams ini orang yang gak bisa lihat sesuatu yang gak benar. Jadi kalo di sekolah ada sesuatu yang gak benar, dia berontak gitu. Sebenernya bukan salah dia kalo saya liatnya bukan salah dia. Makanya saya gak menyalahkan dia juga. Kalo saya dipanggil guru, guru protes gini-gini-gini. Terus menceritakan apa yang terjadi. Saya bisa mengerti dia gitu. Karena memang Bams ini orang yang gak bisa melihat ketidakadilan, ketidakjujuran. Itu dia langsung mengutangakan gitu. Saya memang men-spend waktu sama ibu itu udah bukan perlu disisihkan. Tapi memang sudah terjadi setiap hari gitu. Karena memang saya sama ibu saya gratefully deket. Kenapa? Karena memang ibu saya tidak memberikan jarak antara orang tua sama anak. Saya tuh dianggap temen. Jadi kita jadi anak juga gak sungkan untuk ketemu orang tuanya. Karena orang tua saya sama temen saya sama aja ngomongnya gitu. Jadi ya itu yang bikin kita sebagai anak tuh gak ada sungkannya gitu. Dan ketemu orang tua jadinya gak ada. Aduh ini udah lama gak ketemu, mesti ketemu. Enggak. Karena memang ya hampir tiap hari ketemu. Saling cari biasanya. Sama anak saya suka saling cari. Kalo saya gak cari, mereka yang cari. Kalo mereka gak cari, saya yang cari. Kalo saya lihat, yang gak berubah tuh hatinya. Hatinya sangat... Very good hearted person. Hatinya baik sekali. Kepada siapapun, tidak pandang bulu, tidak pandang itu siapa, dia baik. Itu dari dulu sampai sekarang gak berubah. Wah kalo ibu saya mah... Saya selalu bilang, she is a woman with a golden heart. Dan itu ternyata, tadinya saya kira saya bias karena dia ibu saya. Tapi hampir tiap kali saya ketemu orang, That's the first impression yang orang utarakan ketika ketemu ibu saya. Berarti ternyata saya gak bias gitu. So, I'm really grateful to have a mom like her gitu sih. Kalo dibilang ibu pasti bangga sama anaknya. Apapun, bagaimanapun anaknya pasti bangga. Apalagi saya punya anak seperti BAMS saya sangat bangga. Dalam arti kata BAMS penuh perhatian. Juga mau peduli terhadap... Bukan kepada saya aja, kepada lingkungan. Kepada punya empati. Punya rasa empati lah. Punya perhatian kepada banyak orang. Jadi, saya bangga. Saya tidak melihat, saya harus bangga kalo anak saya dalam soal kita talking about material things. Enggak. Saya bangga, saya mengantarkan anak-anak saya mengisi rohaninya. Untuk menjadi seorang yang bisa berguna bagi orang lain. Selain berguna buat dia dan keluarganya tentunya. Mami, Happy Mother's Day. Sama juga. Thank you. Udah mau sabar ngebesarin aku sampe sekarang. Sekarang kamu udah gak besar, udah tua. Udah tua ya. Tetap-tap aja. But I'm still a little kid for you. All the time. So... Saya pun bisa jadi musisi. Kalo bukan karena ibu saya, saya gak bakal jadi musisi. Karena... Keluarga saya gak ada yang musisi.